Sebuah perahu pencari ikan milik nelayan muncar kandas dihantam gelombang perairan Pantai Gerajakan. Belasan anak buah kapal dan satu orang anak koda dilaporkan selamat. Dari rekaman video amatir ini nampak seseorang diduga anak buah kapal tengah dievakuasi oleh warga pasca perahunya kandas di perairan Pantai Gerajakan, Kecamatan Puruharjo. Peristiwa kandasnya perahu bernama Lambung Selancar milik nelayan muncar diketahui kapal hendak melakukan perjalanan menuju perairan Pancar, Kecamatan Pesanggaran. Namun kandas di perairan Pantai Gerajakan. Melalui informasi yang dikeluarkan pihak pos Angkatan Laut Muncar, rawu jenis selerek itu ditumpangi satu orang nakoda dan sebelas anak buah kapal. Dan kesemuanya dilaporkan selamat setelah berhasil diselamatkan oleh perahu lain yang melintas bersamaan. Sebelumnya kapal sempat mengalami kerusakan baling-baling namun berhasil diperbaiki. Sebelum akhirnya kandas selesai dihantam ombak yang mengakibatkan lambung kapal bocor. Dhani Eka CTV